Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat. Senang sekali saya bisa menyaparkan-rekan semuanya dalam mata kuliah sastra bandingan dan kini kita sudah masuk ke pekan keempat. Pada pekan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sastra bandingan. Selamat menyimak. Rekan-rekan sekalian, kajian sastra bandingan di dalam kajian ilmu sastra tergolong sebagai kajian yang baru. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada mulanya kajian sastra bandingan yang mulai muncul di Eropa, khususnya di Inggris dan Perancis ini, muncul di dalam pembicaraan kesusasaraan setelah keilmuan kesusasaraan mencapai pada perkembangan yang cukup modern. Pada mulanya di awal abad ke-19, para pemikir-pemikir Inggris, para pemikir Perancis dan Inggris pada saat itu sudah mulai mendiskusikan ada satu istilah di dalam kajian kesusasaraan yang disebut dengan kajian sastra bandingan. Menurut Basnet, istilah sastra bandingan itu sendiri muncul pertama kali di dalam satu antologi Perancis, di dalam suatu jurnal yang terbit pada tahun 1816. Nah, itu merupakan salah satu penanda bahwa kajian sastra bandingan mulai dikenal di awal abad ke-19 ini. Dan beberapa memikir Perancis yang dianggap sebagai peletak dasar kajian sastra bandingan ini, itu adalah Fernand Baldersberger dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Tetapi, nama Fernand ini banyak sekali disinggung atau dibahas di dalam sejarah sastra bandingan, sebagai peletak dasar dari kajian ilmu sastra bandingan ini. Nah, seperti yang saya katakan bahwa kajian sastra bandingan ini muncul sebagai suatu diskusi akademis mengenai hubungan kesusastraan di negara-negara Eropa, terutama Perancis dan Inggris. Di dalam diskusi-diskusi mengenai kajian sastra bandingan di awal-awal mula kajian ini dianggap sebagai kajian akademis, pembicaraan mengenai sastra bandingan ini mencakup beberapa hal. Pertama, yang dibahas adalah mengenai citra pengarang. Karena pada saat itu, tradisi literasi di benua Eropa sudah sangat tinggi atau lebih maju daripada beberapa negara-negara yang lain. Sehingga banyak sekali karya-karya monumental, karya-karya yang masterpiece, atau bahkan karya-karya yang belum masuk ke dalam karya masterpiece, tetapi secara produktif diproduksi oleh para penulis-penulis lokal di beberapa negara, seperti negara Inggris dan negara Perancis. Oleh karena itu, kajian sastra bandingan pertama kali dibahas di dalam suatu diskusi akademis untuk membicarakan citra-citra pengarang. Citra pengarang yang lahir dan berkembang di era tersebut. Karena seperti tadi saya bilang, banyak sekali penulis-penulis di Eropa saat itu memproduksi karya sastra yang cukup produktif. Sehingga bahkan beberapa dianggap sebagai karya-karya masterpiece. Kalau kita kenal ada nama Shakespeare, misalnya, itu adalah salah satu karya masterpiece Eropa yang tentu sudah banyak dikenal di berbagai negara di seluruh dunia. Nah, jadi itu. Yang pertama dibahas adalah citra pengarang. Nah, yang kedua yang dibahas di dalam diskusi mengenai sastra bandingan itu adalah penerjemahan karya sastra ke dalam bahasa asing. Karena pada saat itu, orang-orang mulai banyak menerjemahkan satu karya sastra ke dalam karya sastra yang lain. Misalnya bagaimana karya-karya Shakespeare yang tadi saya sebutkan itu sudah mulai banyak di resepsi. Di resepsi dibaca oleh orang, di respon oleh orang-orang. Yang tidak hanya di negara Inggris, di negara awalnya mulai teks itu diciptakan. Tetapi di beberapa negara yang lain. Yang notabene, negara-negara di Eropa pada saat itu juga menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda. Satu sama lain. Di Inggris menggunakan bahasa Inggris. Di Perancis menggunakan bahasa Perancis. Begitu juga dengan Jerman. Dan juga Rusia. Pada saat itu Rusia Barat di Moskow. Dan di beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, bagaimana satu karya yang muncul di satu negara diresepsi oleh pembaca-pembaca di negara lain. Melalui salah satunya, melalui proses penerjemahan. Itu yang menjadi salah satu bahasan di dalam kajian sastra bandingan. Dan yang berikutnya, ini juga berkaitan dengan yang saya sebutkan barusan. Bahwa yang dibahas adalah penerimaan atau resepsi karya sastra di luar suatu negara. Ini seperti yang tadi saya sebutkan. Bagaimana misalnya pembaca-pembaca di Perancis. Membaca karya-karya yang berasal dari penulis-penulis Inggris atau sebaliknya. Dan juga beberapa negara-negara yang lain. Meskipun dalam situasi politik dan situasi sosial yang sebetulnya belum terlalu stabil pada saat itu. Di awal abad ke-19 ini. Lalu yang berikutnya, yang dibahas di dalam kajian sastra bandingan adalah situasi sosial masyarakat di suatu negara saat karya sastra diciptakan. Nah ini sama dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Bahwa kajian sastra bandingan memotret bagaimana kondisi sosial di suatu negara untuk dibandingkan dengan situasi sosial di negara yang lain. Untuk melihat bagaimana stabilitas sosial yang terjadi misalnya di negara Inggris dan Perancis. Sehingga akhirnya muncullah beberapa karya yang diindikasikan terpengaruh dari situasi sosial tersebut. Jadi itu yang pertama kali dibahas di dalam kajian sastra bandingan sebagai sebuah diskusi akademis adalah beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Nah sebetulnya beberapa hal ini juga masih sangat relevan untuk dibicarakan saat ini. Karena di antara beberapa luang lingkup sastra bandingan adalah membincangkan bagaimana posisi pengarang di suatu negara. Apakah dia termasuk penulis yang dianggap sebagai penulis lokal, penulis nasional, atau bahkan penulis yang dianggap sebagai pencipta dari sastra yang diakui secara internasional atau dikategorikan sebagai sastra dunia. Nah jadi kita di dalam kajian sastra bandingan pun masih mengkaji bagaimana popularitas atau citra dari seorang pengarang. Dan juga masalah penerjemahan dan resepsi itu juga bagian dari apa yang akan kita kaji di dalam sastra bandingan. Bahwa penerjemahan itu juga beberapa kali pernah saya sampaikan bahwa di dalam kajian sastra bandingan suatu karya, tarolah misalnya karya dari Nawal El-Sadawi misalnya, Imroah Indanototus Siver misalnya. Lalu direjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Perempuan D.0. Maka di dalam kajian sastra bandingan, Imroah Indanototus Siver dengan Perempuan D.0 itu, itu dianggap sebagai dua karya yang berbeda. Karena karya yang satu yang merupakan hasil terjemah dianggap sebagai teks baru yang lahir dari teks berbahasa Arab yang judulnya Imroah Indanototus Siver. Nah jadi, kajian penerjemahan juga bagian dari apa yang dikaji di dalam sastra bandingan. Karena pada proses penerjemahan dari satu bahasa menjadi bahasa lain, ya meskipun bersumber dari satu karya sastra yang sama, maka dianggap bahwa karya penerjemahan itu adalah hasil dari reproduksi suatu karya sastra yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, ya. Terutama ideologi dari si penerjemahan itu sendiri, ya. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa pemikiran atau ideologi dari penerjemahan itu bisa menyampaikan ideologi yang original dari si pengarang aslinya di dalam bahasa yang sebelum diterjemahkan. Jadi, kajian penerjemahan pun masih sampai sekarang masih dikaji di dalam kajian sastra bandingan. Nah, kembali ke sejarah, ya pada awal mula sastra bandingan ini dikaji dalam diskusi akademik, bahwa sastra bandingan itu merupakan bagian dari kajian antar budaya yang menitik beratkan pada hubungan kekerabatan teks-teks sastra di suatu negara. Jadi, sastra sebagai bagian dari budaya, ya, terutama sastra bandingan sebagai suatu kajian, itu juga merupakan salah satu tolok ukur, ya, atau cara untuk mengkaji kekerabatan kebudayaan di antara beberapa negara yang dititik beratkan pada kekerabatan teks-teks sastranya. Jadi, artinya, dengan melihat, ya, teks-teks sastra yang diproduksi di suatu negara, misalnya di negara Perancis, ya, di negara Inggris, atau bahkan Perancis, dan juga dilihat dengan negara Mesir, lah, katakan, kalau di dalam kawasan Timur Tengah, melalui teks-teks yang diproduksi, bisa dikaji suatu kekerabatan kebudayaan, kekerabatan kultural di antara dua negara tersebut. Ya, kalau kita lihat, misalnya, bagaimana penulis-penulis Mesir, misalnya, banyak sekali dipengaruhi oleh penulis-penulis di Perancis, atau bahkan penulis Mesir sendiri banyak sekali yang bersekolah, ya, di Perancis pada saat itu. Nah, di situ kita bisa melihat adanya kekerabatan kultural, ya, kekerabatan budaya di antara teks-teks sastra yang dihasilkan oleh penulis Mesir dengan penulis Perancis. Nah, kajian sastra bandingan bisa menelisik hal tersebut. Kalau tadi saya bilang, misalnya, bagaimana, apa namanya, kebudayaan Perancis dengan kebudayaan Mesir saling terhubung melalui teks-teks sastranya, karena sudah jelas, misalnya, banyak penulis-penulis Mesir bersekolah di Perancis. Tetapi, ya, kalau kita tidak mendapatkan informasi apakah penulis-penulis tersebut bersekolah di Perancis atau tidak, kita pun bisa menelisik itu bahkan hanya dari teks-teks sastra yang dihasilkan atau diciptakan oleh para pengarang atau para penulis di negara tersebut. Ya, misalnya, pada pekan lalu saya pernah membandingkan, misalnya, bagaimana seorang, apa namanya, pengarang dari Mesir, ya, menulis tentang Azura Jakarta, atau diterjemahkan menjadi gadis Jakarta. Najib Kailani sebagai seorang pengarang bisa mengeksplorasi atau menceritakan bagaimana peristiwa G30 SPKI yang terjadi di Jakarta. Ya, padahal dia adalah orang Mesir. Tetapi, di situ kita bisa melihat bagaimana, ya, histori atau sejarah dari kekerabatan kultural di antara Najib Kailani sebagai orang Mesir dengan Jakarta atau Indonesia yang diceritakan di dalam novelnya. Nah, kita bisa melihat, bisa mengkaji bagaimana kekerabatan kultural itu lewat karya-karya yang ditulis oleh Najib Kailani salah satunya lewat Azura Jakarta tersebut. Nah, itu kajian sastra bandingan pada awalnya memang ditujukan atau dikaji dengan tujuan seperti itu untuk mengukur, ya, saling terpengaruh, apa namanya, hubungan kekerabatan, tek-tek sastra di dua negara atau lebih. Lalu juga sastra bandingan, ya, pada mulanya itu untuk mengukur saling terpengaruhnya dua karya sastra atau lebih di dua negara atau dua kebudayaan. Nah, ini sama, ya. Jadi, kita bisa nanti punya, apa namanya, bisa punya satu pandangan atau satu informasi baru, satu pengetahuan baru bagaimana, misalnya, Mesir dan Indonesia itu saling berpengaruh satu sama lain di dalam masalah kebudayaan. Di antaranya, ditunjukkan oleh tadi, kajian sastra bandingan itu. Kita bisa menyebut, misalnya, bahwa Mesir dan Indonesia itu saling terhubung atau saling terpengaruh secara budaya karena di dalam kajian sastra bandingan ditemukan beberapa penulis-penulis Mesir itu menulis tentang Indonesia, misalnya. Dilihat dari cara mereka menerasikan peris, apa namanya, kebudayaan Indonesia dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, misalnya, ada tidak, misalnya, penulis-penulis Indonesia yang menulis tentang Mesir. Kalau dalam konteks yang modern, misalnya, dalam konteks yang modern atau kontemporer, kita mengenal Habibur Rahman El-Sirozi, misalnya. Bagaimana dia menjadikan Mesir sebagai setting dari cerita-cerita yang ditulisnya di dalam beberapa novelnya. Nah, di situ yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kajian sastra bandingan bisa memberikan informasi atau bisa mengkaji keterpengaruhan di antara dua kebudayaan di dalam dua negara atau lebih. Ya, oleh karena itu, sastra bandingan dianggap sebagai setolok ukur akar sejarah kebudayaan-kebudayaan di dunia. Jadi, sebetulnya, untuk mengukur atau untuk meneliti, ya, menelisik, ya, apa namanya, sejarah kebudayaan-kebudayaan di dunia, salah satu alat yang bisa digunakan adalah melalui kajian sastra bandingan ini. Ya, jadi, itu. Ya, kalau Anda misalnya nanti mau berfokus, ya, untuk meneliti kajian sastra bandingan, maka Anda pun bisa memberikan kontribusi terhadap, apa namanya, informasi-informasi sejarah kebudayaan yang baru yang Anda temukan melalui teks-teks sastra yang sudah dibandingkan dalam kajian sastra bandingan. Nah, baru mulai masuk, ya, di abad ke-20, tahun 90-an, maka sastra bandingan ini mulai dipopulerkan di Amerika Serikat, ya, dan kajiannya secara akademis mulai berkembang. Ya, berkembang dalam arti di Amerika banyak sekali akademisi-akademisi yang mencoba membuat kajian sastra bandingan ini lebih fleksibel atau lebih cair, ya, artinya tidak hanya mengkaji dua kesusah sastraan, gitu, tetapi bisa mengkaji karya sastra dengan karya-karya lain yang bukan karya sastra, misalnya karya seni lain, katakanlah musik, film, ya, seni pementasan atau teater, ya, atau bahkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, seperti filsafat, agama, dan juga sejarah. Nah, di Amerika Serikat, seperti itu perkembangannya. Oleh karena itu, di dalam kajian sastra bandingan, itu dikenal ada dua mazhab besar, ya, ada dua aliran besar. Yang pertama adalah mazhab Eropa, ya, atau yang dikenal dengan aliran lama. Sedangkan yang kedua adalah mazhab Amerika, atau yang dikenal dengan aliran baru. Ya, mazhab Eropa ini adalah mazhab yang berkembang pertama kali, ya, di Eropa tentunya, dibawa oleh pemikir-pemikir Inggris dan Perancis itu, dan menitikberatkan pada perbandingan dua kesusahsaraan di dua negara atau kebudayaan berbeda. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan saya jelaskan bahwa pertama kali memang kajian sastra bandingan dilakukan untuk membandingkan dua kesusahsaraan. Ya, misalnya bagaimana teks-tek sastra yang dilahirkan di negara Perancis dengan negara Inggris itu dibandingkan satu sama lain untuk digali informasi mengenai keterpengaruhan budaya di antara dua teks tersebut, ya. Yang ujung-ujungnya, agar bisa menelisik bagaimana sejarah kebudayaan awal yang mempengaruhi apa, lahirnya, atau terbitnya tulisan-tulisan oleh para penulis-penulis di Inggris dan Perancis pada saat itu. Nah, itu. Jadi, mazhab Eropa itu, apa namanya, mazhab Eropa di dalam sastra bandingan itu difokuskan pada kajian terhadap dua kesusahsaraan. Dan ini adalah cikal bakal atau landasan awal, ya. Pijakan awal ketika seseorang mau melakukan kajian sastra bandingan. Yang dibandingkan biasanya adalah dua kesusahsaraan. Misalnya, membandingkan novel satu dengan novel yang lain, membandingkan syir yang satu dengan syir yang lain, atau membandingkan drama dengan syir, membandingkan novel dengan membandingkan nasar atau perasa-perasa yang ada di dalam kesusahsaraan Arab, misalnya. Nah, itu adalah bagian dari kajian sastra bandingan ala mazhab Eropa, ya, atau aliran lama. Nah, adapun mazhab Amerika atau aliran baru itu adalah mazhab yang berkembang setelah kajian sastra bandingan ini muncul, dipopulerkan di Amerika Serikat. Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa ketika akademisi itu mulai mempopulerkan kajian sastra bandingan di Amerika, mereka mulai membuat kajian sastra bandingan ini lebih fleksibel atau lebih cair. Artinya, yang dibandingkan itu tidak harus dua karya sastra, tetapi bisa membandingkan karya sastra dengan seni-seni yang lain, misalnya membandingkan novel dengan film. Baik film, apa namanya, film yang tidak terkait pada mulanya dengan novel tersebut, atau film yang diproduksi melalui, apa namanya, film yang diproduksi berdasarkan suatu novel, alias ekranisasi. Atau sebaliknya, membandingkan film dengan novel yang diciptakan setelah film itu diproduksi, atau berkaitan dengan film yang diproduksi tersebut, atau biasa disebut dengan novelisasi. Nah, itu jadi di Amerika, ya, kajian sastra bandingan ini lebih fleksibel, ya, lebih cair, artinya bisa mengkaji apapun, ya, bisa membandingkan apapun, baik sastra dengan sastra lagi, atau sastra dengan seni-seni yang lain, baik seni musik, film, pementasan, seni rupa, misalnya seni tari, dan lain sebagainya. Atau bahkan, di dalam Amerika pun dibolehkan, atau bisa dilakukan, membandingkan antara karya sastra dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya membandingkan sastra dengan filsafat, dengan agama, dengan sejarah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat dua titik tolak mazhab yang berbeda, ya, satu sama lain di Eropa dengan Amerika. Meskipun di Amerika sebetulnya sifatnya adalah pengembangan dari mazhab Eropa, ya, pengembangan dari kajian sastra bandingan yang sudah dilakukan di Eropa. Nah, sekarang kita masuk bagaimana dengan perkembangannya, apa namanya, sastra bandingan itu di dalam kesusasaan Arab. Di awal saya sudah sampaikan bahwa, apa namanya, banyak sekali penulis-penulis, terutama di Mesir, ya, penulis-penulis Arab yang berafiliasi kepada, apa namanya, kepada beberapa negara di Eropa, terutama dipengaruhi oleh pendidikan. Ya, banyak sekali penulis-penulis yang bersekolah, ya, seperti Taufik Al-Hakim, ya, terus seperti, apa namanya, Yusuf Ahdibai, seperti Najib Mahfud, dan beberapa penulis-penulis besarnya lainnya. Mereka bersekolah di Perancis, ya, menimba ilmu di Perancis. Sehingga ketika mereka pulang, gitu, ke Mesir, mereka banyak mengembangkan, ya, apa yang mereka dapatkan, keilmuan-keilmuan yang mereka dapatkan di Perancis. Ya, dan itu juga, apa, berpengaruh terhadap, apa namanya, kesusaseraan yang mereka hasilkan, yang mereka ciptakan, termasuk di dalam kajian kesusaseraan. Termasuk di dalamnya, kajian-kajian kesusaseraan secara akademis, ya, ilmu kesusaseraan, termasuk juga kajian sastra bandingan. Nah, kalau kita berbicara secara historis, ya, kajian sastra bandingan itu masuk di dalam kesusaseraan Arab, pertama kali itu dipengaruhi oleh revolusi di dunia Arab pasca runtuhnya Turki Usmani. Setelah kita pernah belajar di dalam, apa namanya, di dalam tarikh adab, ya, di dalam sejarah sastra, sejarah sastra Arab, ya, ketika sastra Arab mulai, apa, beralih dari dinasti Abasyah menuju, apa namanya, kehalifahan Usmani, dan juga dirinya beberapa, apa namanya, beberapa hilafah-hilafah yang lain, ya, apa namanya, negara... Dinasti-dinasti maksud saya, ya, tidak hanya kehalifahan Turki Usmani, tetapi ada dinasti Mughul, misalnya di, apa, India, ya, dinasti Syafawi, di Persia, dan lain sebagainya, maka kita bisa melihat yang disebut sebagai kesusasaan Arab itu mulai menyusut secara geografis, ya, karena mulai dibatasi beberapa dinasti-dinasti yang kemudian tidak saja menggunakan bahasa Arab, ya, apalagi setelah runtuhnya Turki Usmani, kemudian berdirilah beberapa negara-negara modern, ya, misalnya diantaranya salah satunya adalah negara Mesir, tentunya yang paling dianggap paling modern pada saat itu. Nah, itu adalah motivasi pertama atau alasan pertama mengapa sasra bandingan mulai masuk ke dalam, apa namanya, kajian kesusasaan Arab. Karena memang banyaknya negara-negara modern yang baru lahir atau baru muncul ini, tentunya memunculkan hazanah kebudayaan, termasuk hazanah kesusasaan milik mereka sendiri, yang khas antara satu negara dengan negara lain. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa dunia Arab tidak lagi merujuk pada satu kawasan yang luas, tetapi dunia Arab itu mulai spesifik, ya, merujuk pada negara-negara tertentu, misalnya negara Mesir, negara Libanon, negara Arab Saudi, ya, negara Jordania, ya, Syria, dan lain sebagainya. Jadi, meskipun mereka sama-sama dianggap sebagai negara Arab, yang kesusasaan-nya pun disebut dengan kesusasaan Arab, tetapi jangan lupakan bahwa Mesir, Libanon, ya, Arab Saudi semuanya, masing-masing punya karakteristik kesusasaan yang berbeda, gitu. Ya, jadi, di situ kita bisa melihat ada satu konsep atau satu istilah yang disebut dengan sasra Mesir, sasra Libanon, sasra Arab Saudi, sasra Irak, dan lain sebagainya. Nah, di situlah awal mulanya bagaimana kesusasaan di masing-masing negara ini bisa saling terpengaruh satu sama lain, bisa saling diresepsi atau dibaca oleh pembaca-pembaca dan penulis-penulis di negara yang lain, ya, bisa saling mempengaruhi satu sama lain, dan lain sebagainya. Di situlah awal mulanya kajian sasra bandingan ini tumbuh, muncul di dalam kesusasaan Arab, begitu. Jadi, di sini, ya, di dalam konteks, apa namanya, kajian sasra bandingan, yang dibandingkan itu tidak hanya sasra Arab dengan sasra yang bukan Arab, misalnya sasra Inggris atau sasra Indonesia, melainkan sasra-sasra di negara-negara Arab. Ya, misalnya sasra Mesir dibandingkan dengan sasra Tunisia, misalnya, yang notabene sama-sama menggunakan bahasa Arab. Nah, itu semua, apa namanya, awal mulanya kajian sasra bandingan ini mulai masuk dan berkembang di dalam kesusasaan Arab. Begitu. Ya, yang selanjutnya, seperti yang tadi saya bilang, bahwa banyaknya penulis, ya, penulis yang belajar ke dunia barat, terutama yang dari Mesir, ya, seperti Taufiq Al-Hakim, Najib Mahfud, ya, Yusuf Ashibai, dan lain sebagainya, mereka belajar ke Perancis terutama, ketika mereka kembali, mereka membawa pengaruh-pengaruh, apa namanya, barat tersebut, dan memberikan satu, apa namanya, satu karakteristik yang berbeda di dalam kesusasaan Arab. Sehingga kesusasaan Arab yang dianggap sebagai kesusasaan yang asli, yang, apa namanya, yang original, ya, yang dihasilkan oleh penulis-penulis Mesir pada saat itu, mulai bersentuhan dengan dunia barat. Ya, misalnya, ya, kita lihat, misalnya, di dalam, apa namanya, karya-karya yang dihasilkan oleh Taufiq Al-Hakim. Al-Hakim ini dianggap sebagai, apa namanya, sebagai orang yang pertama mempopulerkan drama modern di Mesir, atau di Arab bahkan. Kenapa dianggap sebagai peletak dasar drama modern? Karena Taufiq Al-Hakim ini mulai memberikan sentuhan-sentuhan barat di dalam drama-drama atau di dalam karya-karya yang dia ciptakan. Misalnya, dari segi pemikiran, dia mulai sekali banyak membicarakan liberalisme, ya. Dia banyak sekali membicarakan, apa namanya, imajinasi-imajinasi yang lebih liar, ya, yang tentunya tidak lagi dibatasi oleh konsep-konsep, misalnya, teologis, ya, gitu. Karena dia banyak sekali dipengaruhi oleh filsafat-filsafat barat, gitu. Nah, terutama juga di dalam drama yang dia buat, ya. Genre drama itu sendiri itu adalah, apa namanya, genre yang seperti novel, ya, seperti novel. Itu adalah salah satu genre yang original yang diciptakan oleh barat. Bahkan itu yang paling, genre yang dianggap paling tua, ya, di dalam sasra. Karena drama sudah bahkan muncul di era Yunani kuno, kan, gitu. Nah, itu kemudian Taufiq membawa itu ke dalam kesusasraan Mesir. Dimana di dalam kesusasraan Mesir, pada awalnya sebetulnya secara genre dikenal hanya dua genre besar, ya, Shingir dan Nasser. Ya, genre puisi, ya, puisi Arab dengan genre prosa, gitu. Prosanya pun bukan novel, kan, gitu. Tetapi lebih kepada hitobah, ya, risalah, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika masuklah, apa namanya, pengaruh-pengaruh Eropa, terutama dari Perancis, masuklah misalnya genre yang namanya novel di dalam Nasser, ya, di dalam prosanya itu dikenal novel. Pada awalnya memang tidak ada novel itu. Kemudian drama juga sama, ya. Sehingga mulai masuklah yang namanya Masrahia. Ya, Masrahia itu adalah salah satu pengaruh barat, ya, yang muncul di dalam kesusasaraan Arab. Ya, karena pada awalnya kesusasaraan Arab itu hanya dikenal dua genre besar. Ya, Shingir dengan Nasser. Tetapi ketika masuk drama yang notabene merupakan genre, ya, atau genre original dari Eropa, dibawa salah satunya oleh Taufik Al-Hakim ke Mesir, kemudian mulai berkembanglah drama modern di Mesir pada saat itu. Dan Taufik Al-Hakim adalah salah satu peletak, ya, atau salah satu tokoh yang pertama kali dianggap mempopulerkan drama modern tersebut. Nah, itu. Jadi, banyak sekali masukan-masukan atau pengaruh-pengaruh barat yang dibawa ke dunia Arab, khususnya ke Mesir. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, sasara Arab berujuk pada suatu kawasan yang terdiri atas beragam kesusasaraan nasional. Nah, ini yang pertama kali menyebabkan kajian sasara bandingan mulai populer. Karena tidak lagi kita berbicara sasara Arab dengan sasara non-Arab, tetapi kita berbicara mengenai, seperti tadi saya bilang, sasara Mesir dibandingkan dengan sasara Irak, sasara Mesir dibandingkan dengan sasara Libanon, atau dengan sasara Maroko, dan lain sebagainya. Apalagi mereka, meskipun, ya, mereka berbicara dengan modern standar Arabik, atau bahasa Arab khusat, tetapi mereka pun memiliki dialek yang berbeda satu sama lain. Kan begitu. Apalagi banyak karya-karya yang ditulis dengan lahja atau dialek mereka masing-masing. Dialek Mesir dengan dialek, apa namanya, Arab Saudi, ya, dengan Maroko, dengan, apa namanya, dengan Libanon, tentu berbeda satu sama lain. Sehingga itu pun, apa namanya, mempengaruhi karya sasara yang mereka ciptakan. Dan itu potensial sekali untuk bisa dibandingkan satu sama lain. Nah, berbicara mengenai mazhab, ya, mazhab dari karya sasara, apa, mazhab dari kajian sasara bandingan yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu mazhab Perancis dan juga mazhab Amerika. Nah, yang paling banyak berkembang di Perancis, atau yang mendominasi, ya, apa namanya, kajian sasara bandingan adalah mazhab Perancis. Tentu alasannya sudah bisa ditebak, ya, kalau misalnya teman-teman menyimak apa yang tadi saya sampaikan mengenai bagaimana penulis-penulis di Mesir pada saat itu banyak bersekolah ke Barat, terutama ke Perancis, dan banyak membawa pengaruh-pengaruh Barat, terutama filsafat-filsafat Barat, ya, termasuk filsafat, apa namanya, dari filsuf-filsuf Yunani itu dibawa ke Mesir. Tentunya di situ kita bisa melihat suatu kewajaran jika di Arab, terutama di Mesir, ya, mazhab yang berkembang di dalam kajian sasara bandingan itu adalah mazhab Perancis yang paling dominan. Ya, dikembangkan pertama kali oleh Tohanada, ya, yang juga merupakan ahli penerjemahan. Kenapa ahli penerjemahan berbicara tentang sasara bandingan? Ini pun tadi sudah sedikit saya bahas, ya, bahwa penerjemahan itu adalah salah satu, apa namanya, aspek yang banyak sekali dibicarakan di dalam sasara bandingan. Karena kita membicarakan bagaimana suatu sasara itu diterjemahkan ke dalam bahasa lain agar dipahami oleh pembaca di negara tersebut. Tetapi ketika itu kemudian muncul, ya, apa namanya, ada dua karya sasara yang bersumber dari sasara yang sama, tetapi diterjemahkan dalam bahasa yang berbeda, itu di dalam kajian sasara bandingan disebut sebagai dua karya yang berbeda pula. Yang sebetulnya bisa dibandingkan. Jadi teman-teman misalnya, bahkan ya, kalau teman-teman misalnya membaca suatu karya sasara, ya, sasara Arab, lalu diterjemahkan ke dalam karya sasara Indonesia, ya. Misalnya, teman-teman membaca Azra Jakarta, ya, diterjemahkan menjadi gadis Jakarta oleh salah satu penerjemah, lalu diterjemahkan menjadi, apa namanya, menjadi judul yang lain, ya, selain gadis Jakarta misalnya, yang diterjemahkan oleh penerjemah yang berbeda pula. Nah, hasil terjemahnya pun, yang dua hasil terjemah itu bisa dibandingkan satu sama lain. Karena dua hasil penerjemahan itu menunjukkan adanya dua perbedaan yang juga cukup signifikan, ya, terutama di dalam ideologi yang dimiliki oleh si para penerjemah tersebut. Begitu. Selanjutnya, ya, di dalam sasara bandingan, apa namanya, di dalam kesusahaan Arab tersebut, ya, kajian sasara bandingan ini menitikberatkan pada kekerabatan sasara di negara-negara Arab. Ya, misalnya negara yang tadi saya sampaikan, ya, di antara negara Mesir, Arab Saudi, Indonesia, Maroko, ya, Irak, Libanon, Palestina, dan lain sebagainya. Dan, kekerabatan antara sasara Arab dengan sasara Eropa. Ya, misalnya bagaimana sasara-sasara Eropa seperti sasara Perancis, sasara Inggris, ya, itu masuk, ya, atau mempengaruhi atau berpengaruh terhadap karya-karya sasara yang ditulis atau diciptakan oleh para penulis-penulis Arab. Begitu. Nah, rekan-rekan semuanya, ya, untuk penutup, ya, kuliah kita mengenai sejarah perkembangan ini, sedikit kita akan lihat bagaimana kajian sasara bandingan itu masuk ke Indonesia. Ya, karena, ya, karena kajian sasara bandingan di dalam pembicaraan kesusasaan juga termasuk, ya, atau tergolong sebagai ilmu yang baru, maka di Indonesia pun, ya, kajian sasara bandingan ini juga tergolong sangat baru, ya, baru, bahkan baru muncul, baru populer di awal 90-an. Nah, berbicara mengenai mazhab, jika Arab itu banyak didominasi oleh mazhab Perancis, nah, di Indonesia sebetulnya kedua mazhab ini dimasuk, ya, tetapi yang mendominasi itu bukan mazhab Perancis, semelainkan mazhab Amerika. Ingat bahwa di mazhab Amerika, bahwa kajian sasara bandingan itu bisa mengkaji atau membandingkan tidak hanya karya sasara dengan sasara, tetapi karya sasara dengan seni-seni yang lain, atau bahkan ilmu-ilmu yang lain di luar dari ilmu seni atau ilmu sasara. Nah, itu yang paling banyak mendominasi, mempengaruhi kajian-kajian akademis di Indonesia, ya, termasuk kajian sasara bandingannya. Makanya wajar saja, misalnya kalau kita sekarang, misalnya kita, meskipun kita sebagai pengkaji, ya, atau peneliti sasara Arab, tetapi dalam kajian yang kita lakukan, kita bisa membandingkan sasara Arab, apa namanya, sasara Arab, atau sasara yang dihasilkan oleh para penulis-penulis Arab, dengan seni yang lain. Misalnya, membandingkan sasara dengan film, ya, yang banyak dilakukan oleh teman-teman di, apa namanya, di produsiasa Arab, ya, atau membandingkan sasara dengan musik, dan lain sebagainya. Jadi, sebagai suatu kajian, meskipun kita ini kajian sasara Arab, tetapi dalam, ya, melakukan penelitiannya, tetap saja, karena kita melakukannya di Indonesia, maka, mazhab yang mempengaruhi cara kita meneliti pun sebetulnya dinominasi oleh mazhab Amerika. Artinya, kita lebih fleksibel, ya, bisa lebih luas lagi, ya, mengkaji karya sasara, ya, untuk dibandingkan tidak hanya dengan karya sasara lagi, tetapi dengan karya-karya lain yang bukan karya sasara, ya, seni yang lain, atau bahkan dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu agama, filsafat, sejarah, ilmu budaya, ya, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia juga, kajian sasara bandingan ini dibantu, ya, oleh beberapa kajian-kajian folklore, ya, dan kajian filologi. Ya, kenapa? Karena di Indonesia tradisi lisannya juga sudah sangat kuat, ya, sejak dulu, bahwa di Indonesia banyak sekali terdapat folklore di berbagai ke, apa namanya, di berbagai suku atau kebudayaan. Ya, di Sunda, di Jawa, di Minang, Kabau, misalnya di Papua, ya, di Sulawesi, ya, ada Makassar, ada Bugis, misalnya itu biasanya di dalam suku-suku tertentu selalu terdapat folklore, ya, atau, apa namanya, sasasasalisan, seperti mitos-mitos, ya, seperti legenda, gitu, dongeng, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu, apa namanya, kesusasraan, karya-karya sasra yang banyak sekali dikaji dalam sasra bandingan. Ya, jadi Indonesia itu, apa namanya, di Indonesia, kajian tentang folklore itu biasanya masuk di dalam kajian sasra bandingan. Ya, bisa membandingkan antara folklore bawang merah, bawang putih dengan folklore-f folklore yang ada di, apa namanya, di Eropa sana, misalnya, ya, membandingkan putri salju, ya, putri salju dengan cerita-cerita yang ada di Indonesia, seperti tadi, misalnya bawang merah, bawang putih, gitu, karena Indonesia banyak sekali dikenal beberapa cerita-cerita lisan yang populer. Termasuk juga kajian filologi, ya, kajian filologi karena, apa namanya, banyak sekali manuskrip-manuskrip, ya, naskah-naskah kuno yang menjadi peninggalan, ya, nenek moyang kita semua, itu jika dikaji, ya, itu bisa menjadi bagian dari kajian sastra bandingan, gitu. Baik, teman-teman semuanya, apa namanya, pertemuan kita pada pekan kali ini membahas tentang sejarah perkembangan sastra bandingan cukup sampai di sini dulu, ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mempelajari lebih lanjut, ya, materi-materi tentang sejarah perkembangan ini dari berbagai sumber yang sudah saya berikan di RPS. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan teman-teman bisa bertanya kepada saya secara langsung dan nanti akan saya jawab. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.